Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, ini dia brosies, skutik baru Honda berdesain super elegan baru aja resmi meluncur nih brosies. Selain berdesain elegan pada skutik Honda ini, juga dibekali mesin berkapasitas cukup besar dan fitur canggih juga loh. Tapi sebelum kita bahas spesifikasinya, kita bahas tampilannya dulu ya brosies. Mulai dari bagian fading depannya terlihat berdesain elegan dengan lengkukan yang tidak terlalu agresif. Lalu pada bagian single headlampnya berdesain mewah dengan ornamentless chrome yang elegan. Serta gak ketinggalan sistem pencahayaan full LED yang modern. Beralih pada bagian cover stangnya terdapat DRL list yang elegan, serta panel instrumen full digital dengan backlight biru yang mewah. Meskipun memiliki desain yang elegan dan mewah, pada skutik Honda ini juga dibekali dengan dek bawah rata yang fungsional. Jadi selain mewah, skutik Honda ini juga fungsional brosies. Lanjut pada bagian bagasi bawah joknya, juga cukup luas hingga mampu menampung helm sekalipun. Dan selain itu juga terdapat slot USB charging pada bagian bagasinya. Untuk urusan suspensi, pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 16 inci, serta pengereman depan cakram ABS. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 14 inci dan pengereman cakram ABS juga. Lanjut pada sektor mesinnya, dibekali mesin ISP Plus berkapasitas 150 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 16,86 PS pada 8500 RPM. Dan torsi 14,8 Nm pada 6500 RPM. Selain itu brosies, pada skutik Honda ini juga dibekali fitur HSTC dan anti-wallwheel yang biasa disematkan pada Moge. Wah wah wah, selain elegan, skutik ini juga super canggih kan brosies? Sedangkan untuk urusan harga, skutik berlebel Honda SH150i ini dibanderol 40 jutaan. Hmm, cukup menguraskan tong ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri, gimana brosies? Worth it gak? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!